Halo mam, hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini Di video kali ini aku mau share lagi Aktivitas harian aku sebagai ibu rumah tangga Sebelum aku memulai aktivitas Aku mau ucapin dulu terima kasih Buat teman-teman yang sudah Nge-follow IG aku Dan sudah selalu setia nontonin Video-video aku Oke mam lanjut sebelum aku memulai Kegiatan hari ini atau pagi ini Jadi aku beres-beresin dulu Piring-piring yang udah dicuci Malam tadi langsung aja Ini aku beresin di Rak piring gitu ya mam Karena itu udah kering gitu Jadi nanti kerenjangnya bisa untuk Cucian piring yang baru gitu Ditiriskan lagi Ini aku mau kopek-kopek bawang dulu Kemarin aku udah tanya teman-teman kan Kalau misalnya kita beli bawang kupas Itu kira-kira tahannya berapa lama Ada yang komentar katanya Satu minggu kalau disimpan di dalam kulkas Cuman kayaknya kalau satu minggu Kecepetan banget ya mam ya Habisnya aku kan belanjanya Kayak dua minggu sekali gitu Oke jadi aku memutuskan Untuk beli bawang yang berkulit aja Jadi ntar kapan mau masak Aku kupas gitu ya mam ya Atau misalnya aku buru-buru paginya Jadi malamnya itu bisa aku kupas dulu Kemudian simpan di dalam kulkas Kayak gitu aja deh solusinya Karena kalau bawang merah Atau bawang putih Ini biasanya aku beli sekali Sekilo atau setengah kilo gitu mam Nanti habisnya tuh kayak sebulanan gitu Tergantung juga sih mam ya Harga bawang gimana Kalau lagi murah biasanya aku beli sekilo Kalau lagi mahal biasanya Kayak beli setengah kilo aja Gitu Udah ini aku kupas-kupas bawang Kemudian lanjut Ini aku mau ngambil base comb Karena base combnya itu di bawah Kayak gak tertutup rapat gitu ya mam Jadi aku cuci dulu Sebelum aku pakai aku cuci-cuci dulu Kayak gini Ini aku mau Rendam sayuran Jadi ini aku ambil garam Kemudian aku kasih Garam halus kayak gini Aku larutin pakai air Ntar baru Kalau misalnya airnya itu udah banyak Baru aku masukin Ini si kangkungnya Karena aku lebih percaya Nyuci sayur-sayuran itu Pakai air garam kayak gini Supaya binatang-binatang kecilnya itu mati ya mam ya Kayak ulat-ulat Atau apalah itu Karena kan ini sayur gitu Yaudah Sembari ini aku Rendam si kangkungnya Lanjut Aku mau Ini Apa ini namanya Mau buat bumbu Jadi ini aku mau bikin goreng tahu Jadi bumbunya tuh kayak garam Sama kaldu instan Atau M-I-C-in Itu udah enak banget sih menurutku ya mam Ini bumbunya disesuaikan Sama selera aja Kemudian disesuaikan Dengan banyaknya Tahu yang mau kita masak Ini aku pakai air panas ya mam Tadi udah ngerebus air Untuk Buat teh gitu Ini tahunya Aku potong kayak gini Jadi 4 bagian Kayak potong segitiga gitu ya mam Supaya lebih cantik aja sih sebetulnya Kalau mau misalnya potong 2 Boleh juga Cuma ini aku lebih suka potong yang kayak gitu Supaya lebih cantik Ini aku goreng tahu gak terlalu banyak Karena suami aku gak terlalu suka Tahu goreng mam Dia lebih suka kayak tahu Kalau disambel-sambel gitu Cuma aku lebih suka Kalau digoreng kayak gini Kayak lebih gurih sih menurut aku Kalau aku tim tahu Kalau temen-temen tim apa Tim tempe atau tim tahu Komentar di bawah ya Lanjut mam Sembari aku nyuci sayur Kemudian rendem tahu Kemudian lanjut Ini aku ngulek bumbu Ini aku ngulek Pakai cobek kayak gini Ini lagi rajin ya mam ya Kalau lagi rajin kayak gini Pokoknya diulek Blendernya gak laku Tapi kalau lagi mager banget Yaudah di blender aja Biar cepat Ini nguleknya aku kasih sedikit garam Supaya lebih cepat aja Halusnya Garamnya pun pakai garam kasar ya mam ya Menurut aku lebih cepat halus Kalau kita nguleknya itu pakai garam kasar Ketimbang garam halus gitu Atau sama aja Kemudian lanjut Ini aku mau goreng-goreng Aku pakai minyak Minyaknya gak usah banyak-banyak Karena minyak lagi mahal harganya Masih mahal maksudnya Oke lanjut Ini aku masukin aja Ini bunyinya luar biasa Memang Kayak gitu Ini tahu yang udah kita marinasi tadi Kita masukin aja satu persatu Kemudian ini kayak meletup-letup gitu Heboh banget pokoknya Pas masak tahu ini Kita masukin aja semuanya Kayaknya ini muat Karena tahunya gak terlalu banyak Tuh jadi kalau aku masak tuh Gak yang banyak-banyak gitu ya mam ya Gak yang sampai simpan Gak habis kayak gitu Aku tuh masak kayak Cukup dua kali makan gitu aja Kayak makan siang Sampai makan malam misalnya Atau makan siang aja gitu Makan malamnya ntar Buat nasi goreng Atau kayak buat telur dadar Kayak gitu sih Biasanya kalau lautnya habis Ini udah Tahunya udah digoreng Kemudian ini tadi minyaknya Aku kurangin sedikit Ini aku mau goreng udang Ini udangnya ukurannya Gak terlalu besar ya mam ya Ini tadi aku bumbuin garam aja sih Kayak aku kasih garam Kemudian udah aku goreng kayak gini Ini gak goreng tepung Pokoknya cuman goreng polos gitu aja Sengaja Emang pengennya kayak gini Karena kalau goreng tepung itu Bagusnya memang cepat dimakan Karena kalau misalnya Ditunggu kayak sampai malam Itu bakalan lemau gak sih mam Apa sih bahasanya Iya lemau ya Kayak lembek gitu Gak kriuk deh Nah itu dia Kayak gak kriuk lagi Bener gak sih Atau aku aja yang berperasaan Seperti itu Tapi menurutku kayak gitu Lanjut mam Setelah ngegoreng Udang Ini lanjut aku tumis Bumbu yang udah aku ulek tadi Jadi itu minyaknya gak aku ganti ya mam Kaldu udang kayaknya enak kan Jadi tuh tadi bumbunya cuman bawang merah Bawang putih Kemudian ada cabai rawit hijau Lanjut ini dimasukin Bumbu-bumbu tambahannya Ada gula garam Kemudian kaldu instan Sudah deh Kemudian ditumis-tumis Sampai wangi Sampai bener-bener mateng Kayak minyaknya itu keluar ya mam Supaya gak sakit perut Sudah Kemudian dimasukin deh kangkungnya Ini kangkung yang udah kita rendem tadi ya mam Ini udah Kayak mana ya Udah satu minggu lebih Kayak lapan hari gitu Tapi alhamdulillah Masih seger Gak ada yang busuk Tidak berubah warna kuning gitu Jadi masih seger banget Karena kemarin kangkungnya tuh Kayak baru dicabut gitu Udah deh Ini tadi aku tambahin sedikit tahu ya mam Supaya lebih enak aja Ada campuran tahunya Udah Kalau udah Kita masukin ke dalam food container Kayak gini Kalau teman-teman mau masukin piring Boleh Cuman aku lebih suka Ke food container kayak gini mam Ntar langsung aku tutup gitu kan Kalau udah dingin Supaya Lebih percaya aja Kayak gak dilalarin gitu Selesai masak Udah Masaknya cuman Tumis kangkung Kemudian goreng tahu Sama goreng udang Ini lanjut Ini bekas aku masak tadi ya mam Heboh banget sih Kalau masak Kayak cucian piring Numpuk lagi Sebetulnya enggak Ini sekalian untuk sarapan tadi Bikin susu Dan makan roti Jadi ini lanjut Aku cuci-cuci piring Semuanya Dan Ntar aku sekalian Bersihin sing Cucian piring ya mam Karena kalau selesai Masak itu kan Kayaknya Sampai minyak gitu Apalagi kalau Cucian piringnya Numpuk kayak gini Yaudah Aku sekalian Bersihin aja Singnya Aku selalu kayak gitu ya mam Kalau misalnya Habis masak Habis cuci piring Langsung aku bersihin Singnya Kayak Lebih keset Gitu aja Gitu aja Ya Oke mam Lagi pada ngapain nih Lagi pada Bebenah Atau Golek-golek Atau Ya Santai-santai Karena kan ini Weekend Hari Minggu Jadi kayaknya Santai banget Kayak boleh Mager-mageran Males-malesan Atau bahkan Ada yang beberes Mumpung hari Minggu Karena hari-hari kerja itu Pada Full day Gitu Komentar di bawah ya mam Ya Lagi pada ngapain Udah mam Ini Selesai Cuci-cuci piring Ini aku bilas Ini tadi udah Pada aku sabunin Pokoknya Kalau habis Masak nih Itu ya mam ya Harus segera Dicuci Karena kalau gak Cepat-cepat Dicuci Kayak Minyaknya itu Justru kemana-mana Menurut aku Risi banget Nengoknya Cucian piring Numpu Kemudian Kompor Itu berminyak Kayaknya aku Risi banget Aku bukan Tipe yang Seperti itu Kayak gak suka Menunda-nunda Pekerjaan Gitu Si judulnya Kayak Yaudah Cepat Dikerjain Cepat Selesai Cepat Istirahat Menurut aku Kayak gitu Ini aku bersin-bersin Karena memang Bekas gilingan cabenya Itu kan Pedas gitu ya Mamnya Kayak Ya pedas gitu sih Menurut aku Karena tadi yang aku Ulek itu cabai rawit Jadi kayak Pedas gitu Kalau gilingan cabai Itu langsung aja Aku letakin Di bawah Karena di bawah Itu ada Kayak Kain lap Gitu Untuk nirisinya Lanjut Setelah di Sabun-sabun Semuanya Aku lanjut Bilas-bilasin ya Mamnya Ini aku Bilas cepat aja Jadi kalau Nyuci piring itu Biasanya aku Gelas-gelasnya dulu Mam Kayak Di sabunnya itu Yang gelas-gelas Kemudian food container Yang tidak berminyak Pokoknya yang Yang tidak mengandung Minyak terlebih dahulu Supaya gak amis Atau gak Lengket gitu Nanti pas Dibilas Kemudian Kalau udah Baru deh Yang lain-lainnya Kayak Piring Kemudian Perwajanan Atau persutilan Itu yang terakhir Sih Kalau bilasnya Bebas Mau yang mana aja Karena kan tinggal Membilas Udah maaf Ini tinggal Dibilas-bilas Semuanya Ini Kayaknya Banyak ya Mam cuci Padahal Enggak sih Enggak terlalu Kayak gitu Ini Bascomnya Juga Mau aku Cuci Tadi Habis Ngecuci Sayur Jadi langsung Aja aku Cuci Biar bersih Sekalian Ter Ditirisin Kemudian Disimpan Kembali Ntar ke tempatnya Selesai Selesai cuci Piring Lanjut Aku mau Ngebersihin Sinknya Sekalian Mami Aku sabun Biar Biar bersih Oke Mam Sekian dulu Video dari Aku Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Videonya Menghibur Dan Memberikan Sedikit Motivasi Buat Teman-teman Semuanya Yang Lagi Magar Masa Atau Magar Beberes Atau Magar Cuci Piring Gitu Mudah-mudahan Bisa Jadi Mood Boster Buat Teman-teman Semuanya Oke Mam Terima kasih Yang sudah Setia Menonton Video-video Aku Terima kasih Yang sudah Menonton Video Aku Sampai Selesai Jumpa Lagi Mam Di Video-video Selanjutnya Salam Anis Dari Kami Lilis Andi Assalamualaikum